Intro Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Banten Bagi Anda yang baru saja bergabung Kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini Personil Satpo PP Lebak tewas tertimpa pagar Saat mengamankan unjuk kerasa Korlap aksi ditetapkan tersangka Intro Hari pertama operasi zebra pengendaraan nekat putar arah menghindari razia kendaraan Intro Negeri di atas awan, destinasi wisata andalan di Kabupaten Abad Intro Hari pertama operasi patuh jaya 2024 Anggota Satlatas Pores Tangerang Selatan menertibkan parkir liar kendaraan Yang didominasi ojek daring di Jalan Raya, Rawabuntu, Kecamatan Serpong, Tangerang Selatan Secara perlahan petugas menyisir satu persatu kendaraan yang berhenti tidak pada tempatnya Polisi pemerintahkan mereka segera memindahkan kendaraan ke area parkir yang sudah disediakan Tidak berhenti di situ, petugas juga memeriksa kelengkapan berkendara Tidak hanya sepeda motor, petugas juga melakukan hal yang sama kepada para pengendara taksi daring Yang berhenti di bawah jalan dan berpotensi membuat kemacetan Dengan imbawan untuk para diaper-diaper itu mematuhi rapur-rapuritas Dan bawa surat-surat yang lengkap Dan tidak parkir sembarangan Tadi parkir di mana bang? Saya parkir di sana Menurutnya bagaimana tangkap pada bang seperti ini bang? Ya cukup baik sih soalnya Dengan adanya operasi begini kan mudah-mudahan para pengguna itu bisa terkip Meski dilakukan secara humanis Namun polisi tetap akan memberikan sanksi jika ditemukan adanya pelanggaran Operasi Seberjaya kami laksanakan di wilayah hukum Torej Tanerang Selatan Jadi kita mengikuti kepada masyarakat untuk tertip berlalu lintas Termasuk kita menetipkan parkir-parkir liar Markir-parkir liar dengan stakeholder yang lain Termasuk dari dinas perhubungan maupun Sampol PP Kita lakukan agar situasi keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas di wilayah hukum Torej Tanerang Selatan Bisa berjalan dengan aman, lancar, dan baik Operasi Seberjaya 2024 akan dilaksanakan mulai tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024 Dengan 14 target operasi Operasi ini untuk memacu masyarakat tertip dan mentaati aturan lalu lintas Guna mewujudkan keselamatan berkendara yang aman dan nyaman Ariel Maranus dan Syabudi Natar melaporkan dari Tangerang Selatan Operasi Zebra 2024 hari pertama yang digelar saat lantas Pores Lebak Di Jalan Multatuli Rangkas Bitung Setiap kendaraan diperhentikan petugas dan diperiksa surat kelengkapan kendaraannya Sejumlah pengendara yang panik banyak yang memutar arah dan melawan arus menghindari pemeriksaan petugas Dalam razia ini, rata-rata pengendara melanggar karena tidak membawa surat kelengkapan Berupa STNK, SIM, dan tidak memakai helm Para pengendara ini langsung dikenakan tilang di tempat Seperti dialami dua pengendara yang berusia 17 tahun ini Mengaku belum mempunyai SIM dan berencana setelah ini akan segera membuat SIM Ibtu Denny Iskandar Kaurbinop Satlantas Pores Lebak mengatakan Razia yang dilakukan merupakan operasi zebra perdana yang dimulai dari tanggal 14 hingga 27 Oktober 2024 Operasi zebra maung 2024 digelar secara serentak di Provinsi Banten di delapan kota dan kabupaten Ariel Maranus dan Sajiwa Pratama melaporkan dari Kabupaten Lebat Penyandang disabilitas yang tergabung dalam Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni di kota Cilegon Hingga saat ini merasa kurang diperhatikan dan diabaikan oleh pemerintah daerah maupun industri yang ada di kota Cilegon Meski sebagai warga berkebutuhan khusus, penyandang disabilitas ingin kehadirannya sama dengan orang normal lainnya Yang menginginkan kehidupan layak seperti mendapatkan pekerjaan di sektor industri dan sektor pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, tetap penyandang disabilitas juga tercantum Jika warga berkebutuhan khusus memilih hak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah atau swasta tanpa diskriminasi Namun hingga saat ini, mereka masih sulit untuk mendapatkan kesempatan tersebut Ketua Pertuni mendesak arengnya perda perlindungan dan pemenuhan disabilitas kota Cilegon Sudah 3 tahun lalu, Pertuni kota Cilegon melakukan advokasi bersama DPR di kota Cilegon Namun belum terrealisasi lantaran belum mendapat persetujuan pihak eksekutif Hingga saat ini belum ada industri yang merekrut tenaga kerja disabilitas Padahal di kota Cilegon sendiri, ada lebih dari 600 industri yang berdiri kokoh dengan nilai investasi triliunan rupiah Tidak hanya itu saja, sampai saat ini juga belum ada penyandang disabilitas yang bekerja di pemerintahan kota Cilegon Pertuni berharap siapapun nantinya yang jadi wali kota dan wakil wali kota Cilegon 2024 Agar bisa memperjuangkan peraturan daerah bagi penyandang disabilitas Agar mereka tidak dipandang sebelah mata Ariel Baradus dan Aji Ramadhan melaporkan dari kota Cilegon